Beginilah yang dilakukan oleh seorang perempuan warga desa Kayan, Kejamatan Kayan, Kabupaten Pati, usai mengajar di salah satu sekolah dasar di Pati. Statusnya yang masih honorer tidak membuatnya patah semangat untuk berusaha agar biaya kehidupan tetap tercukupi. Sepulang mengajar, usaha yang ditekuni sejak 2017 yaitu membuat keripik tempe sagu. Hal itu dilakukan karena melihat potensi gedelai lokal yang melimpah di Pati. Sedangkan menjadi guru honorer, pendapatan yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu tiga anak ini pun memutuskan untuk memproduksi keripik tempe sagu. Dalam sehari, bisa menghabiskan 20 kg gedelai lokal. Kegigihan dan niat kuatnya berbuah manis karena permintaan keripik tempe sagu ini semakin meningkat. Tidak hanya dari lokal pati saja, namun juga luar daerah. Bahkan hingga ke luar negeri seperti Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Amerika. Walaupun masih terhitung usaha rumahan, namun cuan dari usaha sampingan ini sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pelaku usaha bernama Restutik ini menjual keripik tempe sagu ini dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai Rp 1.000 perbungkus hingga Rp 80.000 perbungkus. Ini keunggulannya, kami menggunakan kedelai lokal yang ada di daerah kami sehingga bisa menyerap dan mengangkat nilai jual kedelai lokal yang ada di daerah kami. Selain sehat ya? Sehingga mengurangi kedelai yang MSJ itu sehingga menjadikan lebih sehat, lebih kinis. Untuk pemasaran sudah sampai mana saja? Alhamdulillah, produk kami baik ada di lokal dan di mancanegara saat ini ada di Singapura, Hongkong, Malaysia, terakhir di Amerika tapi masih sekalang kecil. Restutik menambahkan jika keripik tempe sagu ini sangat sehat karena menggunakan kedelai lokal yang berbeda dengan kedelai impor. Pada umumnya, produksi tempe menggunakan bahan baku kedelai impor, namun kedelai lokal dirasa lebih higienis dan bisa membantu petani lokal.